0.9 Smart FM Jakarta Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency Manusenar, April tinggal menghitung hari dan tanggal 1 Mei selalu identik dengan hari buruh dan kita tahu kalau sudah menyebut-nyebut atau kita mendengar kata buruh maka yang ada di benak kita ini pasti demo, pasti rusuh pasti akan ada tuntutan ini itu kepada perusahaan, pihak perusahaan dan sebagainya jadi seolah-olah buruh dan perusahaan seperti langit dan bumi kayaknya nggak ketemu, padahal tanpa buruh perusahaan tentu tidak akan bisa maksimal bahkan tidak akan bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu ada salah satunya adalah bisa menghasilkan tapi kemudian kalau tidak ada perusahaan, buruh juga nggak punya lahan pekerjaan nah kenapa sih gitu ya dua pihak ini yang sebenarnya begitu dekat dan saling membutuhkan seperti nadi dengan darah gitu tapi kenapa kok bisa seperti anjing dan kucing gitu ya main buru-buruan dan bisa seperti seolah-olah tidak dekat, tidak bersahabat Selamat malam semalai seneng dan juga sahabat yang bergabung malam hari ini kami mengajak Anda untuk bersahabat yuk dengan perusahaan dan bersahabat dengan buruh juga karena saya juga buruh ya bukan pemilik perusahaan saya ada di dalam program Smart Me Motion bersama dengan Tasya Rustama hai Tasya selamat malam semuanya selamat malam semuanya senang sekali pada kesempatan malam hari ini bisa berjumpa bertemu dengan Anda semua lagi dan meskipun melalui udara gitu ya tapi thank you Mbak Ola, thank you Mbak Tasya yang selalu setia setiap selasa malam menemani kita dengan entusiasmennya, dengan energinya, dengan semangatnya ada dua bingkisan yang kita akan berikan yang bingkisan pertama ini nanti buat Smart Listener yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa ambil ke studio tapi kemudian buat yang di luar nanti kita akan berikan dalam bentuk voucher nah kami akan berikan pertanyaan dan Tasya nih yang akan memberikan pertanyaannya kepada Anda siap-siap ya untuk Anda menjawabnya di semua platform atau akses di mana Anda bisa ngobrol bersama dengan kami silahkan Tasya oke, aksesnya di mana sih Smart Listeners? Anda bisa via WhatsApp ya di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami juga bisa di Radio Smart Event atau justru Anda yang menonton di Instagram live-nya Pak Antoni mau menjawab? Silahkan betul artinya Smart Listeners adalah ketika Anda mendengar berita soal buruh yang demo apa sih yang terbesit di pikiran Anda? rasa kasihan kah? rasa salut kah? rasa bangga kah? atau jengkel? atau malah bingung? apa sih yang terfikirkan? mari sharing bersama kami via WhatsApp via YouTube dan juga Instagram dari Pak Antoni kami tunggu Smart Listeners karena ada dua sweetener yang bisa Anda dapatkan oke, baik semakin semangat dong ya yuk kita ngobrol yuk Pak Antoni ini kan 1 Mei kan boleh dibilang kan selalu berulang tiap tahunnya kayak ulang tahun loh gitu ya nah ini kenapa Pak Antoni mengajak kita untuk membahas topik ini apa? karena Pak Antoni melihat juga sekarang perbincangan mengenai seputar buruh ya pekerja itu makin happening banget makin jadi perbincangan, jadi trend topik begitu silahkan Pak Antoni ya Mbak Ola dan juga Mbak Tasya dan juga Smart Listener kita yes karena kan kalau kita bicara tentang Smart FM kita selalu berusaha itu memberikan inspirasi dan saya pikir sebagai profesional seperti kata Mbak Ola sendiri aja mengidentikan diri bahwa saya itu buruh loh buruh ya selama yang digaji buruh gitu kan dalam hal ini Mbak Ola mungkin memang kita harus meluruskan satu hal kali ya istilah buruh itu kalau kesan dalam bahasa Indonesia itu kan bahasa Indonesia buruh itu kan kesannya buruh kasar gitu kan pekerja kasar gitu mungkin bagusnya diganti dengan istilah pekerja kali ya tapi sampai sekarang ini belum diganti tuh Mbak Ola istilahnya masih hari buruh se-dunia hari buruh se-dunia harusnya lebih bagus memang hari pekerja ya setuju betul karena kan boleh dikatakan ya segala semua orang yang bekerja sebagai karyawan itulah pekerja sebenarnya ya harusnya bisa merayakan hari buruh ini nah balik lagi ke acara kita kenapa kita memilih topik itu karena bener seringkali gini satu memang banyak permintaan sih sebenarnya dari teman-teman karyawan teman-teman yang bos gitu untuk membahas tentang topik ini jadi kaitannya dengan isi yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Ola biasanya itu karyawan sama majikan itu seperti kucing dan anjing selalu ribut dan satu Mei itu identik dengan demo dan padahal nah di dalam obrolan ini maksud saya adalah kalau kita perhatikan banyak hal yang harus kita harusnya bisa dilakukan karena kan sebenarnya kalau kita perhatikan itu kan buruh sama majikan itu berada di karyaw berada di perahu yang sama sebenarnya mungkin sebenarnya sama-sama maunya baik gitu tapi karena gak ketemu nanti kita akan bicara mengenai beda persepsi dan mitos yang seringkali terjadi buruh kepada majikan majikan kepada buruh dan itu yang seringkali menyebabkan akhirnya masalah ini berlarut-larut dan gak selesai-selesai nah itu loh salah satu alasan dan saya merasa ini penting banget sebagai bahan inspirasi buat teman-teman rekankan Anda yang karyawan Anda yang majikan Anda mesti mendengarkan obrolan kita pada malam hari ini saya sudah punya saya sudah melakukan riset panjang gitu saya mau sharing banyak ya oke itu nanti yang di sharing tapi gini ini pertanyaan canda tapi dalam ya Pak Antoni dijawab singkat aja sih gitu mungkin gak sih gitu ya antara pemilik perusahaan dan pekerja itu bisa punya hubungan tuh kayak Simpson, Samson dan Delilah atau Romy and Juliet gitu loh mesra gitu loh Pak Antoni mungkin gak sih saya percaya gini kok banyak kok sebenarnya ini malah ada yang cerita begini ada salah satu yang malah berkisah begini dia bilang begini karyawan kami cukup dewasa Pak Martin disini gak ada serikat meskipun ya kami gak melarang juga ada yang masalah yang ngomong kita malah bisa debat malah ada karyawan yang mikir gak ada waktu lagi buat menuntut ya karena gak ada yang perlu dituntut dan orang juga kalau dituntut terus orang juga gak ada puas-puasnya ini salah satu yang dikatakan oleh salah satu rekan kita baik nanti salah yang dua salah tiga dan salah yang lainnya kita bahas di sesi berikutnya ya jadi sangat mungkin kok gitu ya antara pemilik usaha sama pekerjanya bisa kok kayak Romy and Juliet ya Samson and Delilah begitu ya kita bahas tapi nanti di sesi berikutnya semangat listener tersisaplah bersama dengan kami dalam Smart Emotion kami membahas mengenai high IQ blue collar worker atau cerdas emosi untuk kalangan pekerja kami juga ada sesaat party motion kita share ya with Anthony Dio Martin semangat Ramadan kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya pandemi virus corona masih menimpa negeri kita sedih rasanya setahun sudah kita bersama-sama melawan corona bayangkan mereka yang berbuka puasa tanpa santapan mereka yang kehilangan pekerjaan mereka yang hidup serba kekurangan dan bayangkan banyak saudara sesama yang pontang-panting berjuang melawan dampak corona berkepanjangan tetapi Ramadan saat ini saatnya kita berbagi lagi berkolaborasi untuk saling memberi membantu mereka yang nyaris kehilangan asa karena berkah zakat mampu membawa kita melewati masa sulit bersama dompet du'afa butuh Anda untuk melengkapi kebaikan kini saatnya salurkan zakatmu untuk mereka yang membutuhkan salurkan zakatmu melalui dompet du'afa nomor rekening BCA 237-301-8881 Bank Syariah Indonesia 444-444-5550 atas nama yasan dompet du'afa Republikan nah dan apa alasannya boleh dong tinggal Anda sharingkan aja bisnis harus pakai strategi terutama di masa krisis seperti saat ini yang pada malam hari ini bersama dengan kita secara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan ada solang grasio juga soal memberi semakin banyak memberi akan semakin banyak mendapatkan dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dan perbincangan santai penuh canda tapi syarat maklum kemudian teman-teman tenang wacanda bisnis setiap selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Abra Dinh Ilyas dan Gunawan Lukito kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini memiliki salah satu channel bisnis kita wacanda bisnis live di sekolah kota Semarif, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasi, Balikpapan, Makassar, dan Penat itu dimulai bacanda bisnis menjelaskan dan menyegar part of that bisnis yang menghasilkan industri terjadi kalau kakak itu lama banget bisa lebih dari 10 jam kadang-kadang ada yang sampai 11 jam tapi kemudian dari 10 jam dan akhirnya kemudian di tahun 1886 terjadi konvensi di juga di Amerika Federasi di Amerika yang sekarang ini akhirnya kemudian Smart Emotion bahwa Anthony Neomars dari Hot Air Excellency jam secara resmi dan dimulai tanggal 1 Mei itu buat listeners sampai lagi kita akan memperingati May Day Hari Guru Nasional ya atau hari pekerja Smart Listener saya mengundang Anda yang ingin berkomentar ya kira-kira ketika May Day ketika hari buru hari pekerja apa sih Anda pikirkan ketika banyak buru-buru yang berdemo di ibu kota misalnya saja apa sih yang Anda pikirkan apakah ada rasa kasian di situ ada rasa ibah atau justru salut dan bangga terhadap mereka yang turun ke jalan untuk berdemo atau malah jengkel karena mungkin membuat jalanan cukup majat atau mungkin Anda bingung kenapa sih ya mereka berdemo silakan Anda bisa sharing kepada kami kirimkan sharing Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau ke WhatsApp di YouTube channel kami sorry di YouTube channel kami di live YouTube channel kami Radio Smart FM atau Anda juga bisa jawab di live Instagram dari Pak Antoni karena Smart Listeners di hari ini ada dua buah buku yang bisa Anda dapatkan pada hari ini dan Smart Listeners kami masih membahas tentang cerdas emosi untuk kalangan pekerja tapi apa sih ya kaitannya dengan hari buruh dengan cerdas emosi emang kenapa apakah pekerja juga harus cerdas emosi kita tanya bersama-sama ya kepada Pak Antoni Pak Antoni kira-kira apa sih hubungannya apakah benar gitu pekerja itu juga harus cerdas emosi buruh juga harus cerdas emosi dan apa hubungannya dengan May Day dengan hari buruh dan hari pekerja ini tadi saya sempat di waktu di Instagram saya sempat sedikit cerita tentang latar belakang sejarah May Day banyak yang nggak tahu jadi sebenarnya May Day itu sudah dimulai dari tahun 1886 so long time ago sudah seabad lebih sebenarnya pada waktu itu muncul kenapa? karena pada masa revolusi industri orang kerja itu bisa lebih dari sampai 10 jam 12 jam dan itu nggak dibayar dan akhirnya kemudian terjadi konfensi di Chicago oleh serikat yang sekarang namanya di Amerika Federasi Serikat Pekerja di Amerika dan akhirnya kemudian mereka merumuskan 1 Mei 1886 mereka merumuskan apa? bahwa mulai hari itu yang namanya karyawan itu bekerja 8 jam lebih dari itu kemudian harus ada apresiasinya dan sejak itulah sebenarnya dimulai sebenarnya tapi yang menarik adalah di tanggal 1 Mei 1886 itu juga terjadi kasus luar biasa waktu itu terjadi demo luar biasa yang kemudian menyebabkan akhirnya banyak yang ada polisi yang meninggal orang yang meninggal sampai akhirnya kemudian ada beberapa tentolan dari kegiatan itu diagap yang ikut bikin rusuh itu sekitar 5 orang 6 orang akhirnya kemudian dihukum mati ya jadi wah itu betul-betul terjadi demo jadi boleh dikatakan sejak peringatan 1 Mei 1886 namanya sudah ditandai dengan kondisi seperti itu makanya Mbak Ola Mbak Tasya saya merasa begini loh prihatin banget sebenarnya ya makanya kita bertanya kepada pertanyaan kepada para pendengar kita bagaimana Anda merasa karena kan sebenarnya kaitannya dengan EQ itu kan sebenarnya kalau kita bilang itu akhirnya muncul persepsi setiap tanggal 1 Mei yang orang pikirkan adalah eh lu jangan keluar deh nanti rusuh nanti demo itu yang pertama kan dan yang kedua seperti tadi Mbak Ola ini kita harus tekankan kembali jadi antar karyawan dan buruh antara itu dengan majikan akhirnya kemudian seolah-olah itu berseberangan selalu berselisih padahal itu mereka bekerja di tempat yang sama pabrik yang sama perusahaan yang sama ibarat kalau saya mengatakan itu berada di kapal yang sama dan ya itu yang terjadi ketika dialog nggak terjadi ya akhirnya kemudian selalu dilakukan dengan demo di jalan nah kita berpikir harusnya kan sebenarnya sekarang ini kan zaman orang menggunakan otak bukan otak gitu mustinya segala sesuai itu kan bisa diselesaikan dengan berunding diskusi nah kita berharap obrolan kita pada maaf hari ini paling nggak membangun sebuah wacana pemikiran harusnya ini bisa dibuat menjadi lebih baik paling nggak mungkin kita bisa mulai dari tadi sih Mbak Ola ganti istilah guru menjadi pekerja jadi pekerja ya jadi Tasya sudah menyebutnya kita pakai aja lah kita sampai selesai kita bilangnya hari pekerja aja gitu Tasya yes bener bener Pak Antoni tadi Bapak mengatakan ya seringkali kenapa ini menjadi rusuh karena kita lihat dialog tidak terjadi ya padahal tadi Bapak mengatakan bahwa berunding dan diskusinya sebenarnya bisa dilakukan kan dialog ini bagian dari kecerdasan emosi tadi betul mungkin ini bisa dijelaskan sebenarnya lebih dalam ya soal dialog karena kadang-kadang saya saya inginnya saya inginnya gitu ya saya maunya nih perusahaan begini terus perusahaan juga bilang gitu saya maunya kalian tuh begini jadi ini nggak ketemu yang dimaksud dengan dialog ini gitu kan apakah di dalam dialog ini ada unsur kemampuan juga untuk mendengar dulu menyerap dulu lihat dulu situasi paham kondisi atau bagaimana sih Panto nih nah persis banget jadi sebenarnya Mbak Ola udah menangkap esensinya jadi problem yang seringkali terjadi itu kan begini kita percaya bahwa kalau seandainya misalnya contoh gini kalau majikan dengan burunya sorry kalau saya masih menggunakan istilah buru gitu ya pekerjaannya gitu kalau hubungannya baik saya tuh percaya gini loh Mbak Ola kalau kalau dijaga dengan baik hubungannya nggak ada masalah gitu harusnya orang tidak perlu demo di jalan kan betul kalau majikan mendengarkan kalau ada katuk-katuk untuk bisa mengeluarkan emosi kalau ada kesempatan untuk curhat dan sebagainya dan itu dibuka saya pikir pasti mestinya nggak perlu orang sampai akhirnya kemudian harus nuntut di jalan dan sebagainya nah menurut saya sebenarnya ini juga menjadi sebuah catatan penting untuk perusahaan dan untuk majikan sebenarnya bahwa why they demo di jalan is because kita tidak melakukan pekerjaan dengan baik mungkin pada saat ketika di butuhin ayo dah kerja kerja tapi setiap hari hubungan nggak pernah dimaintain kalau istilah dalam bahasa EQ nya itu tabungan emosinya itu nggak pernah dijaga selama ini jadi tabungan emosinya itu kosong dan ketika tabungan emosi kosong sedikit kesalahan itu bisa meledak jadi masalah tapi ketika tabungan emosi kita bagus ah udahlah kan cuma segitu aja ya dibandingkan dengan ini kan kita udah temenan udah deh nggak perlu deh dipermasalahkan tapi ketika tabungan emosinya nggak ada yaudah sedikit aja itu bisa meledak gitu Mbak Olah tapi saya merasa Mbak Olah menetap esensinya dan disitulah saya merasa kenapa penting banget gitu kecerdasan emosi dari dua pihak sih sebenarnya oke silahkan pas ya oke ini tiba-tiba terpikir gitu terpikir di dunia saya Pak Antony berarti kan harus berjalan dua arah kan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar baik itu pemimpin maupun pekerjanya gitu ya Pak tapi kita tahu nih kalau misalnya kita lihat gitu dari sisi pemimpin ya pemilik perusahaan saya kan gak bisa untuk memuaskan siapapun saya kan gak bisa untuk memuaskan banyak orang pekerja saya banyak dan saya gak bisa memuaskan mereka semua sementara pekerja juga punya tuntutan yang berbeda-beda gimana Pak Antony melihat hal ini yes nah Mbak Kasya itu persis yang menjadi bahan obrolan kita malam hari ini jadi gini begitu lama pengalaman saya ngurusin karyawan dan sebagainya akhirnya kemudian ujung-ujungnya saya dulu itu kan posisi di HRD HRD itu kan posisi paling menderita hari-hari dirundung derita HRD gitu karena posisi itu di tengah-tengah kan ya betul dari atas kan bilang lu sana tuh ngurus tuh mereka tuh din kenapa sih protes-protes dan sebagainya oke siap gitu terus dari bawah ayo dong eh Ceng ngomong sama yang di atas kenapa sih kayak begitu ngajak gak mau diperhatikan kenapa begitu aja polit banget sih jadi kita bingung posisi di tengah-tengah tapi saya merasa obrolan kita pada malam hari ini sebenarnya mengingatkan kita akar masalahnya ada di mana akar dari problem ini muncul dari mitos persepsi di antara pihak buruh dengan pihak majikan jadi kalau kita perhatikan gini mitos tentang buruh itu apa oleh majikan satu buruh itu gak pernah punya otak ya kerjanya cuma itu-itu aja jadi ya yaudah makanya susah untuk diajak ngomong satu itu mitos saya bilang ya mitos jadi belum tentu benar tapi seringkali banyak majikan yang punya berpikirin seperti itu dan menurut saya itu salah besar dan itu salah satu yang penyebab kenapa akhirnya buruh jadi kesel gitu yang kedua buruh itu stoknya banyak kok lu protes lu mau protes yaudah lu pergi aja dari sini lu pergi dari sini saya masih punya banyak kok buruh yang mau bekerja di sini itu yang kedua yang ketiga ya ah yang namanya buruh itu nilai tambahnya dikit yang nilai tambahnya banyak itu manajer direktur jadi aduh gak usah diperhatikan deh jadi dianggap gak bernilai yang keempat itu jadi yang namanya buruh itu ya mereka cuma bekerja gak akan pernah peduli gak akan pernah care deh sama perusahaan kita ya malah justru yang akan terjadi adalah mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya dari perusahaan kalau perlu perusahaan itu diperampas sama mereka dan itu yang seringkali terjadi dari majikan pikir tentang buruh ya nah di sisi lain buruh juga berpikir yang sebaliknya namanya majikan kita itu gak pernah apresiatif ya namanya majikan itu gak akan pernah menghargai kita kerja setengah mati mereka yang dapat duitnya tapi kita gak dihargai itu satu yang kedua yang namanya majikan itu pasti pelit dapatnya seabrek kita cuma dikasih seuprin terus pikirnya pasti yang namanya majikan itu maunya menang sendiri deh kalau mau dialog gak usah dialog dialog itu pasti kalah dan yang berikutnya adalah yang namanya majikan itu pasti egois ya cuma mikirin kepentingan dirinya sendiri gak akan pernah mikirin kita deh dan akhirnya kemudian makin dikompori juga ditambah dengan kondisi seperti itulah Mbak Tasya Mbak Ola kita jadi paham sekarang kenapa itu menjadi menjelaskan kenapa yang namanya buru dan yang namanya majikan selalu ribut dan tidak pernah selesai-selesai karena akan muasalnya itu dari persepsi ini jadi menggunakan sudut pandang masing-masing gitu ya dan mereka bekerja dengan logika masing-masing Mbak Ola ya 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 oke jadi Pak Antoni ini sama halnya kayak orang tuh bilang yang di belakang Tasya itu warna biru enggak gitu ada yang mengatakan enggak itu warna orange loh yang di belakang Tasya enggak itu biru yang gak ketemu ya antara biru sama sama orange karena masing-masing menggunakan persepsi atau sudut pandang masing-masing nah gimana sih menyatukannya atau mungkin enggak ini dibuat jembatan gitu loh kalaupun oke berbeda tapi tetap ada jembatannya gitu kan Pak Antoni kita bahas nanti di sesi berikutnya ya oke kami jadinya sesaat semangat semangat ya soalnya ya kita kasih kesempatan kepada Anda untuk merasapi dulu yang tadi dijelaskan oleh Pak Antoni itu bener enggak sih gitu ya dan Anda juga bisa berbagi pengalaman perasaan apa yang Anda rasakan kalau udah jatuh di tanggal 1 Mei gitu ya kesel, bangga, gondok akhirnya memutuskan enggak berangkat kerja atau bagaimana ya kita tunggu karena ada dua giveaway kami berikan untuk Anda kami jadinya sesaat tetaplah bersama dengan kami yes party motion sekali lagi ya with Anthony Dio Martin apakah Anda sedang mencari properti rumah baru dengan konsep Japanist style kabar gembira telah hadir Go Home Residence di Cisau rumah bergaya tropical modern yang didesain arsitek ternama PDW bertaraf internasional dibangun di Serpong Cisau dengan konsep elegan Japanese style yang adalah pilihan tepat bagi Anda pastikan budget Anda sesuai properti dengan harga bersahabat di arah adaptasi kebiasaan baru ini dan pilihlah rumah di lingkungan yang udah ranya bersih semua jawabannya ada di Go Home Residence dengan nilai investasi tinggi karena di api tempat danau indah 10 menit dari simpan susun tol CBD Ion BSD akses pintu tol dekat stasiun komuter lain Cicayur dan Cisau dilengkapi teknologi smart home modikan konsep tropical modern bernuansa Japanist style harga mulai Rp600 jutaan DP 10% dapat dicicil 12 kali mendapatkan luas tanah yang ideal dan lega tunggu apa lagi datang dan buktikan sendiri dengan melihat rumah contohnya kenataan ruang yang kompak ruang yang kecil menghadirkan penggamanan untuk tinggal informasi klik www.gohome-residence.com atau hubungi 021-7567-5086 atau Whatsapp 0812-9120-6785 Go Home Utsukisi Mizumi Mi Home no Sutairu waktu terus berputar tak bisa dihentikan bagian istilah terjadi kita tetapkan dan sedikit sejakan diambil oleh profesional milik usaha negara, pemerintah dan berbagai pihak yang lain dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik melalui informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda saat menutup hari dalam Smart Review kita menghilang menjaga protokol kesehatan kuncinya di situ para pemikiran Smart FM terhadap simak masyarakat sosial terkini juga kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda simak dalam Smart Review setiap hari Senin punya Jumat jam 10 samingan 20 malam sejak baga bulu Corona kita telah dihadapkan pada Smart Review untuk tepat untuk keluar ke Bali catatan berbanding kesedua keputusan kebijakan dalam kebijakan buruh dan majikan sosial hukum dan politik kebinar air Smart Review Smart FM The Spirit of Indonesia urusan yang tidak pernah selesai selesai untuk kita akan masuk lagi teman-teman teman-teman ya stay tune jawab pertanyaan kita kita akan beruntung yuk Smart Emotion dengan Anthony Dio Martin dari HR Excellency Terima kasih Smart Listeners Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion yang di malam hari ini kami membahas tentang cerdas emosi untuk kalangan pekerja How to be High EQ Blue Collar Worker kami ingin menyapa Anda Smart Listeners selamat malam untuk Anda yang berada di Jabodetabek dan untuk Anda yang berada di Surabaya Yogyakarta selamat malam untuk Anda semua dan untuk Anda yang berada di Medan Palembang Pekanbaru Makassar Manado Banjarmasin dan Balikpapan selamat malam untuk Anda semua kami mengundang Anda untuk menjawab pertanyaan di malam hari ini jika Anda mendengar berita soal buruh yang mungkin sedang berdemo ini nanti ya di tanggal 1 Mei ketika May Day atau hari buruh hari pekerja apa sih yang terlintas di pikiran Anda apa yang terbesit di pikiran Anda apakah Anda bingung atau justru bangga salut kah atau merasa aduh ribet banget sih pakai demo-demo atau jengkel atau gimana silahkan Anda bisa sharing bersama kami dengan kirimkan jawaban Anda ke WhatsApp kami di 08211 12959 atau di YouTube channel kami di Radio Smart FM dan Instagram live-nya Pak Antoni karena ada sweetener yang bisa Anda dapatkan sebanyak 2 buah smart listener jadi silahkan jadi silahkan klik ya kemudian kirimkan kepada kami nanti akan dibacakan di sesi yang terakhir nah Pak Antoni kan kalau misalnya di sesi sebelumnya ya kalau misalnya buruh dan pekerjaan ini seperti melihat angka 9 dan angka 6 kita bisa melihat dari seperti sama 9 dan 6 tapi ada nggak sih Pak Antoni jembatan yang bisa menghubungkan menyatukan pekerja dan juga pemilik perusahaan ini padahal kan tadi juga Pak Antoni bilang bahwa sebenarnya 2 unsur ini tuh ada di 1 kapal yang sama bagaimana Pak Antoni jalan yang terbaik saya sebenarnya berharap dari dulu sebenarnya makanya saya belajar dari pengalaman saya ngurusin HR gitu ya kemudian sekarang ini banyak terlibat dengan perusahaan-perusahaan sebenarnya saya sebenarnya cuma berpikir gini ini sesuatu yang sama-sama harus berpikir panjang karena kalau nggak efek ospek itu efek pelonco itu akan terjadi kenapa? karena seringkali yang terjadi adalah win-lose efek pelonco tuh kayak begini artinya gini loh ketika misalnya contoh majikan akhirnya yang menang misalnya ya tuntutan buru nggak terpenuhi majikan senang dong akhirnya tuntutan mereka nggak dipenuhi apa yang terjadi ujung-ujungnya nanti buru membalas ya dong udah enak aja emang dia menang udah gitu aja nanti kita nanti kasihnya udah setengah-setengah aja ya biar ngerasain gitu loh akhirnya yang terjadi seperti itu jadi akhirnya kemudian balas-membalas atau yang sebaliknya kalau seandainya yang menang adalah si buru atau si karyawan misalnya tuntutannya dipenuhi wow gaji naik insentif naik akhirnya yang sakit hati siapa? si majikan kan? si majikan akhirnya juga ngomong I will back right back gitu akhirnya ujung-ujungnya ya udah mau naik naik mau naik ini naik gaji naik ini dan sebagainya ya udah kalau begitu caranya ya udah kita pindahin aja pabrik ke tempat lain ya udah kita pindahin aja lokasi ke tempat lain dan sebagainya akhirnya kemudian yang terjadi adalah proses balas-membalas gitu ini sampai ada kok yang tadi saya makanya salah satu alasan itu kan karena seringkali yang membuat kenapa kita memilih topik ini juga adalah karena catatan-catatan yang kadang-kadang muncul saya simpan kemudian saya saya merasa ini bagus banget dikeluarin gitu sebagai catatan buat kita ini misalnya ini sebenarnya udah lama sebenarnya dan ini cerita gini kami punya pabrik di sekitar Kalimalang tapi kadang terjadi buru demo karena diprovokasi nah pernah sampai lama banget dan produksi kemudian terhambat akhirnya pelan-pelan produksinya mulai kita pindahkan dan menurut saya sebenarnya boleh aja tuntutan kalau diikuti dengan produktivitas nah ini loh saya pikir yang saya pikir jadi catatan buat kita pada malam hari ini sebenarnya adalah bagaimana akhirnya sama-sama itu bisa berpikir panjang jadi dampak dari perilaku ini nanti bakal kemana-mana si buru berpikir si kebajikan juga berpikir bahwa ujung-ujungnya gak bisa win-lust percuma kalau cuma salah satu menang doang nanti buru yang menang majikan sakit hati nanti majikan yang menang buru yang sakit hati nanti ujung-ujungnya selalu membalas juga kok akhirnya iya 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 harusnya jadi jadi bukan hanya persoalan menuntut hak dan kewajiban ya Pak benar karena kalau bicara tentang hak dan kewajiban akhirnya selalu ada menang kalah dimenangkan dan dikalahkan gitu ya nah problemnya Mbak Ola yang terjadi di negeri kita ini ada urusannya selalu seperti itu Mbak Ola jadi hari buru itu identik dengan hak dan kewajiban oke sehingga akhirnya kemudian saya merasa gini ini tugas Smart FM sebenarnya untuk membawa hey let's see bigger picture bahwa sebenarnya itu yaitu bahwa ada sesuatu yang lebih penting kok hubungan artinya hari buru itu harusnya diperingati bukan sebagai wah menuntut tentang kebutuhan tapi dilihat sebagai hari untuk kita mengingat bagaimana menghargai mengapresiasi karyawan yang selama ini bersama-sama dengan kita jadi sebenarnya hari dimana benar-benar sama-sama kita merayakan gitu bukannya diisi dengan tuntutan demo gitu karena ujung-ujung kita cuma fokus kepada hak dan kewajiban itu doang Mbak Mbak Ola kesejahteraan melulu itu cuma akhirnya kemudian boleh dikatakan selama ini terreduksinya ke sana Pantoni ini menarik saya ingin tajamkan di soal hubungan kalau orang sudah punya hubungan yang baik nanti ini tolong dijelaskan apa tandanya apakah memang trust jadi tinggi kita pahami pekerja dalam kondisi kayak gini karena perusahaan seperti ini atau juga tanda-tanda dari hubungan yang kuat itu karena ada keterbukaan jadi pihak perusahaan juga terbuka dengan kondisi yang ada gitu kan kalau rugi ya sampaikan apa adanya gitu ya kalau untung juga tidak menutup pintu untuk berbagi dengan karyawana yang dimaksud dengan hubungan antara pemilik perusahaan dengan pekerja ini yang seperti apa sih sebenarnya yang bagus itu loh Pak Antoni saya merasa gini Mbak Ola nggak bisa kita cuma sekedar kalau selama ini kan kadang-kadang itu sampai kita mau mohon maaf ya rasanya memuntah gitu ketika kita membaca tulisan-tulisan yang konsep-konsepnya yang namanya hubungan karyawan ini bla 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 dan sebagainya tapi kemudian dan praktiknya kemudian nggak terjadi buat saya adalah jauh lebih ini harusnya sesuatu yang gampang kok itu kan sebenarnya dengan hal yang simple sederhana aja misalnya contoh tadi saya bersama dengan satu perusahaan kita sedang menggarap satu proyek namanya recognition program recognition program itu muncul kenapa? karena hasil penelitian kebanyakan karyawan-karyawan bagus meninggalkan perusahaan gara-gara merasa tidak diapreciate sama sekali akhirnya hal yang simple kemudian muncul di perusahaan itu as simple as say thank you ketika melakukan sesuatu dengan baik just say thank you eh makasih banget ya udah melakukan ini itu kan sesuatu yang simple yang sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari untuk jaga maintain hubungan seperti mbak Ola ujung-ujungnya bisa trust gitu akhirnya kemudian jadi mempercayai yakin bahwa oh perusahaan kita tidak akan melakukan segitu-gitunya kan ujung-ujungnya demo itu terjadi ketika gak trust sama sekali makanya gini mbak Ola mbak Tasya dan juga buat smartleaser kita pada mamari ini gini saya mengatakan gini alasan kenapa kita perlu lebih cerdas emosi pertama-tama adalah untuk menghilangkan image bahwa setiap hari burun terdunia itu selalu berakhir dengan demo jadi tidak selalu harus berujung dengan kekerasan tapi itulah yang terjadi artinya apa ini juga mendidik para guru ya artinya juga karyawan bahwa menyelesaikan masalah tidak selalu harus dengan menggunakan otot kok kita bisa belajar lebih cerdas emosi untuk berdialog untuk ngomong untuk bicara mengenai sesuatu orang kadang-kadang ketika bicara mengenai tenang orang lebih ikhlas untuk memberi kok daripada menggunakan tuntutan kan biasanya begitu itu yang pertama nah makanya kenapa belajar cerdas emosi itu penting banget nah yang kedua adalah itu belajar untuk berpikir jangka panjang kita selalu bilang belajar EQ artinya kita berpikir konsekuensial berpikir konsekuensial itu ketika kita melakukan ini dampaknya bakal seperti apa seperti tadi ya ketika kita demo mungkin tuntutannya terjadi tuntutannya dikabulkan tapi ujung-ujungnya perusahaan sakit hati ketika perusahaan sakit hati eh malah melarikan pabriknya bukan cuman lari ke lokasi provinsi lain loh tapi bahkan bisa dilarikan sampai ke luar negeri pindah pabrik pindah ke luar negeri karena kadang-kadang kita merasa itu sayang banget ketika pabrik ditutup berapa banyak karyawan yang kemudian akan terjadi PHK dan tidak punya pekerjaan iya kan jadi akhirnya kemudian itu gak menjadi win-win nah EQ mengajarkan kita untuk berpikir cerdas gitu untuk menyelesaikan masalah gak harus dengan cara seperti itu iya mungkin memang ada keselnya jengkelnya saya gak menutup kemungkinan ada majikan-majikan yang seperti itu tapi itu kan bisa diselesaikan dengan cara-cara kita bisa berpikir jauh lebih cerdas ya dan gini loh justru buat saya adalah gini ini tantangan buat para buruh buruh itu kan jumlahnya dan posisinya itu pasti selalu lebih kalah ya dong dibandingkan majikan dan sebagainya meski majikan secara jumlah mungkin lebih sedikit tapi powernya lebih besar nah saya cuma ingin mengatakan begini ketika kita kalah jumlah justru kita harus lebih cerdik gitu ya itu mengingatkan saya kepada kayak pertempuran Vietkong melawan Amerika Amerika dengan senjata yang begitu mutahir luar biasa kok bisa kalah dari Vietnam kenapa karena mereka berpikir cerdik nah dan menurut saya buruh pun juga harus mulai berpikir cerdik ketika tuntutan dia harus dengan turun di jalan tapi kemudian gimana caranya cara-cara yang lebih smart cara-cara yang lebih bagus ibarat kalau bahasa di dalam ikhiri itu bermain cantik Mbak Allah oke baik Pak Tony bermain cantiknya disimpan dulu seperti apa karena kalau sudah ada yang ngomporin bahkan bukan hanya kompor tapi microwave dikeluarin semua kan kita cenderung jadi tersulutnya itu cepat banget ya Pak Tony apalagi katanya dengar-dengar hoax bersebaran dan sebagainya biasanya akan jadi bermental masa kan kita bahas nanti di sesi berikutnya smart listener tetaplah bersama dengan perbincangan kami ada dua giveaway yang kami siapkan untuk Anda dan terus kita akan bacakan Mbak Allah ya tanggapan-tanggapannya tanggapan yang muncul yes kata bersama dengan kami dan kami kembali ke selesai-sesai yang terakhir party motion with Anthony Dio Martin buka cemberut aja baru gajian kan iya baru gajian tapi sudah langsung habis loh kenapa kan kamu belajar apa lagi yang kok kok cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit dua bulan lalu aku jalan-jalan terus beli tas coklat yang harganya selangit itu nah kalau udah kayak gini yang rugi kamu juga kan untung tak dapat direi malam tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan dengan perencanaan keuangan masa depan disiapkan dengan lebih baik saya malah boleh bertanya kalau bisa cash kenapa harus dicicil simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio sonora di seluruh Indonesia mencari uang harus disertai 17 menelola keuangan Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Smart Event Business and Inspiration tahukah Anda tidak ada yang kebetulan di dunia meski kita belum tahu alasannya semua hal terjadi karena alasan hari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di negeri sketsa aku rupi Pak pasti akan mendapat bagiannya tuh bincangan toko-toko negeri sketsa bukan heboh Pak jadi lama-lama jadi gak cerdas ini malah sudah pencah kalau saya merasa sketsa mendolong kita menjadi lebih dan bijaksana untuk kita segala peristiwa lho kalau tak kebahagiaan merasa sama posisi pasti dan aku menemukan sketsa setiap hari 3 Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency Smart Listeners sudah masih bersama kami dalam program Smart Emotion dan terima kasih untuk Anda yang sudah menjawab ya tadi pertanyaan dari saya untuk Anda yang mungkin belum dijawab silahkan masih kami tunggu kira-kira ketika Anda mendengar berita tentang hari buruh dan juga berita soal buruh-buruh yang demo di hari buruh itu kira-kira apa sih yang terpikir di pikiran Anda apakah cemas kah atau kesel kah jengkel kah atau malah salut kah bangga kah wah maju terus buruh atau bagaimana silahkan Anda bisa sharing bersama kami ya masih ditunggu di whatsapp kami di 0812 11 12 959 oke sebelum Tasya dan Pak Antoni membacakan yang sudah masuk mungkin tadi boleh dijelaskan penjelasannya Pak Antoni ya bagaimana sih yang cerdik tadi itu loh kalau kita ingin menyampaikan atau punya keinginan bermain cantik itu kayak apa ini apa ala-ala Ronaldo gitu Pak Antoni atau gimana mungkin paling bagus adalah saya mau cerita aja kisah contoh ini yang namanya bermain cantik itu gini ketika ada situasi sulit ketika ada situasi bermasalah orang dengan EQ mencoba berusaha untuk mendekati tidak selalu harus menggunakan kekerasan jadi ini kejadian terjadi waktu itu di bandara sebenarnya waktu itu di Sumatera di Medan dan waktu itu belum yang airpot yang baru masih airpot lama dan waktu itu penerbangan bermasalah wah dan orang ngamuk marah dan akhirnya kemudian itu sampai naik naik ke ke meja 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 counter untuk 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 cek ini loh dan akhirnya kemudian saya berpikir aduh kasihan banget akhirnya kemudian saya sendiri butuh dan sebenarnya mereka sedang mereka punya hak kan dan mereka bisa melakukan juga untuk siapa untuk penerbangan berikutnya dan sebagainya mereka bisa asign gitu dan akhirnya yang saya lakukan adalah saya pikir sudah lah kalau ini dilakukan dengan kepala panas juga semua udah pada panas ini bakal ribet banget dan akhirnya kemudian saya lakukan adalah mendekati salah satu yang di bagian customer service itu kemudian saya ngobrol dengan dia dan saya lihat itu kasihan banget sampai berkeringat sampai batuk-batuk dan sebagainya akhirnya kemudian saya kan punya akses ke lounge gitu dan dekat waktu itu posisinya dan akhirnya kemudian saya ambil segelas saya ambil segelas air putih dan saya taruh mbak minum aja deh mbak sambil kemudian aku ngajak dia ngobrol-ngobrol dan kemudian aduh pak makasih ya pak yoni dan sebagainya dan akhirnya kemudian saya cuma bilang mbak boleh ya dibantu ya mbak kalau seandainya ada penerbangan berikutnya dan saya bisa dimasukkan tolong dong saya dibantu guess what ya itu yang saya sebut dengan diplomasi segelas air putih gitu dengan segelas air putih itu saya termasuk dalam barisan penumpang yang kemudian pertama kali ketika ada seat kosong dan saya termasuk yang dipulangkan lebih awal artinya gini loh saya disitu belajar dan belajar gitu saya tidak mengatakan saya cerdas emosi saya cuma mengatakan bahwa kadang dengan cara seperti itu kita bisa menyelesaikan lebih banyak masalah daripada menggunakan kekerasan nah ini jadi ada contoh jadi ada contoh mbak Ola dan mbak Tasya mungkin sebelum kita membacakan ya jadi ada dua karyawan karyawan punya masalah dengan seorang bos yang suka mengambil hasil kerjaan anak buah nah si karyawan yang pertama akhirnya kemudian bersikap sangat negatif dan kemudian melawan ngapain kasih kerjaan bagus-bagus tuh nanti juga bakal diambil itu karyawan pertama karyawan yang kedua berpikir begini kecuali gue bisa keluar dari tempat ini cari bos yang lain kita udah tau sifatnya kayak begitu ya udah udah kepala basah udah sekalian aja deh jadi dia kerjakan tugasnya kasih ke bosnya bos kalau perlu saya bantu deh presentasi gitu ya dengan menggunakan nama bos kedengarannya seperti orang lagi apa ya penjilat tapi bagusnya si karyawan yang kedua ini tetap baik dengan teman-temannya dan akhirnya kemudian bosnya pensiun guess who yang dipromosikan yang dipromosikan akhirnya karyawan yang kedua ini dan waktu ketika karyawan kedua ini dipromosikan orang tau tentang ketulusan hatinya dan orang gak ada masalah dan betul-betul dia yang dipromosikan jadi pimpinan maksud saya gini loh kita belajar dari situasi ini adalah bahwa itu yang disayang sebutkan sebagai bermain cerdik itu loh Mbak Olah ya jangan dikaitkan bermain cerdik itu dengan menjilat jangan dikaitkan bermain cantik itu berarti bahwa kita berusaha untuk memanipulasi orang tapi artinya kita bisa mengendalikan menggunakan otak kita mengendalikan emosi kita untuk bikin strategi itu yang disebut dengan cerdas emosi sebenarnya Pak Tony apa tipsnya Bapak nih supaya baik pemilik perusahaan baik kemudian pekerja ini juga bisa memiliki kecerdasan emosi apakah dengan menggunakan prinsip diplomasi segelas air putih jadi kalau pekerja lagi ngamuk-ngamuk ya mungkin dikasih lah ya sebotol air mineral air mineral gitu kan jadi itu kejadian di tempat saya dulu sebenarnya ini kalau saya lebih panjang lagi bener itu udah sampai buru udah ngancam itu akan demo satu minggu kenapa? karena waktu itu ya memang lagi krisis dan kemudian akhirnya kita harus kemudian memberhentikan karyawan kontrak wah mereka gak terima dan akhirnya kemudian mereka ngancam akan seminggu wah bingung unit usaha untung kemudian akhirnya kita dipanggil kita kan di induk perusahaan yang dipanggil adalah psikolog tapi sebelum datang itu kita dilatih nah saya berhukur waktu itu punya kakak-kakak psikolog yang bagus kita di trade bagaimana menghadapi nah salah satunya adalah yaitu diplomasi air putih ya satu dikenyangkan dulu karena ketika perut kenyang orang ngomong lebih tenang gitu ya ya saya juga gitu Pak Antoni kalau lagi minggu saya kasih makan dulu iya yang kedua adalah biarkan ketika orang lagi marah biarkan orang itu keluarkan semua onet-onetnya sampahnya dikeluarkan dulu nah baru orang bisa diajak ngomong karena kadang-kadang orang butuh didengarkan dulu gitu dan disitu saya belajar yang luar biasa Mbak Olah tentang bagaimana menanggapi hal-hal seperti itu Mbak Olah tips tenterana baik Pak Antoni tadi bicara soal sampah-sampah tadi ya bagaimana kita bisa artinya nih dengan proporsinya gitu karena ada juga ya di satu sisi pihak tertentu yang menuntut lebih baik pemilik perusahaan atau juga pekerja ada karena pekerja yang sebenarnya kurang terampil begitu sehingga kemudian dia menuntut lebih atau juga dari pemilik perusahaan yang kurang puas kemudian dia juga memendam gitu kayaknya ngeliatnya yang salah terus gitu loh dari pekerja gitu jadi menempatkan secara proporsional itu gimana sih ketika sampah-sampah tadi dari kedua belah pihak ini dikeluarkan Pak Antoni ya mungkin Mbak Olah ini membawa kita kepada tips kita kali ya gimana caranya mengelola kayak sampah-sampah itu supaya ya akhirnya gini loh sama-sama punya sampah sama-sama punya beban gitu majikan itu kan berpikir gimana caranya ini perusahaan bisa survive karena apa melibatkan begitu banyak nasib begitu banyak orang sementara buruh berpikir gimana kan di rumah saya juga punya keluarga yang harus dikasih makan gimana caranya nah tips of the day malam hari ini adalah kata buruh ya B-U-R-U-H itu tips kita pada malam hari ini dimulai dengan Huf B B itu apa beri kontribusi dulu jadi daripada demo dan sebagainya udah start with your contribution apa sih sebenarnya yang kita bisa kontribusikan jadi alasan kita berada disini anda dipekerjakan itu kan karena anda diminta untuk memberikan kontribusi jadi mulai dengan kontribusi dulu itu yang pertama kemudian U-U itu apa usahakan untuk bisa melihat secara global jangan cuma kepentingan pokoknya gimana caranya gaji naik insentif naik terserah majikan nah ini yang kemudian membuat sakit hati jadi gimana caranya kita punya cara berpikir lebih global itu yang kedua U berikutnya R R itu apa respon dengan otak bukan dengan otot jadi selesaikan dengan berpikir jangan selalu harus turun ke jalan menggunakan itu ada cara kok banyak yang bisa diselesaikan diskusi, dialog, dan sebagainya yang keempat U usahakan untuk win-win yang kalau perlu itu bukan lagi cuma win-win dua tapi win-win-win tiga gitu artinya apa kita menang pihak dari manajemen juga menang tapi lingkungan juga menang jadi sama-sama diuntungkan itu yang harusnya jadi itu kan pikiran kita dan terakhir itu apa hati-hati karena sebenarnya pada dasarnya kita itu berada di kapal yang sama jadi ketika satu dilubangi jangan merasa bahwa di tempat kita gak kena lubangnya kok lubangnya di sebelah sana oh syukurin deh eh jangan bilang begitu karena kita sama-sama berada ketika saat kapal itu akhirnya bolong dan akhirnya karam sama-sama yang kemudian yang rugi yes betul baik Pak Tony kita bungkus perbincangan kita ini saya minta maaf banget mungkin Pak Tony langsung pilih satu yang ini ada komentar dari Mas GM Agung yang bagus dan beliau mengatakan saat buru demo saya merasa prihatin karena merasa teman-teman buru itu dimanfaatkan ini kata Mas GM Agung yang juga membicara di SEMAR FM Jogja yes selamat datang dan congratulation kita akan berikan hadiah untuk Mas GM Agung yang selalu support acara kita dengan luar biasa kalau Mbak Olah baik dari tasnya silahkan baik dari saya ada Bapak Suwandi Suwandi Bapak Suwandi di Jakarta kalau mau buru saya merasa kasihan karena terkadang kegiatan tersebut bisa saja ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang kadang memperpersatuan padahal kan pengusaha dan buru itu harus bersatu untuk hasil usaha yang maksimal kalau ada hari buru harusnya ada hari pengusaha dong biar balance love it thank you Suwandi I love you idea I think mungkin karena karena dipikir gini kenapa ada hari buru gak ada hari pengusaha majikan karena hari-hari lainnya udah hari majikan yang hari-hari lainnya udah hari majikan oke kedua narasuk eh sorry kedua listener kita tadi akan masing-masing mendapatkan giveaway bisa follow up ke 0812 11 12 959 program ini udah siaran ulangnya ya smart listener di hari minggu jam 7 pagi jadi kalau tadi gak sempat mendengarkan anda bisa menyimaknya di jam 7 pagi di hari minggu ya dan kita akan ketemu lagi pekan depan sehat-sehat untuk anda semuanya jaga stamina hati dan mental karena meskipun kita gak mudik kita tetap akan merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan ya kami saya Olanur Lijan saya Anthony Diomartin saya salam Antus Yes Anthony terima kasih thank you thank you thank you